Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama bagi mereka bertiga untuk bekerja sama dan membuka peti kristal tersebut. Ketika peti kristal itu dibuka, cahaya yang menyilaukan dan pesan yang mengerikan datang dari dalam. King San dan yang lainnya tidak tahan sama sekali dan segera mundur. Lin Xuan juga berkata untuk mundur cepat. Yang lainnya, Huang Fu Agung dan orang-orang Istana Acheron juga mundur dengan panik. Mereka semua mundur keluar istana dan menyaksikan dengan cemas. Di dalam istana, Yu Kuan, Mo Siu, dan Master Spirit Turtle berteriak. Ular sialan, kau benar-benar membuka peti mati kristal itu. Aura yang mengerikan, apa yang ada di dalamnya. Mereka menggaruk-garuk kepala dengan cemas. Namun, mereka sekarang diselimuti oleh formasi sejak zaman kuno. Mereka bahkan tidak bisa melindungi diri mereka sendiri sekarang. Belum lagi merampas begitu banyak harta karun. Lin Xuan dan dua orang lainnya membelalakan mata mereka. Sungguh aura yang mengerikan. Jika mereka dapat menyerapnya, kekuatan mereka akan meningkat pesat. Itu adalah sejenis cairan spiritual yang bersinar terang. Apa itu? Akan tetapi, hanya dengan melihat kekuatan yang dikandungnya, orang dapat mengetahui bahwa itu adalah harta yang luar biasa. Setengah dari peti kristal diisi dengan cairan ini. Lin Xuan dan dua orang lainnya menarik nafas dalam-dalam dan masuk. Mereka bertiga langsung masuk, duduk bersilah, dan mulai menyerap dengan gila-gilaan. Mengaum. Cahaya kemasan mekar di tubuh Lin Xuan, dan seekor kilin hitam muncul, mengeluarkan suara kilin yang keras. Itu mengejutkan. Pada saat yang sama, raungan naga keluar dari tubuhnya, mengguncang sembilan langit. Di sisi lain, seekor burung phoenix tujuh warna muncul di tubuh murong kingceng. Raungan burung phoenix itu juga bergema di antara langit dan bumi. Li Hong Siu juga luar biasa. Sebagai putri raja sage, dia memiliki garis keturunan. Dia juga seorang raja bijak. Banyak kelopak aneh muncul di tubuhnya. Semuanya terkondensasi oleh hukum. Ketiganya mulai menyerap cairan misterius di dalamnya dengan gila-gilaan. Anak sialan, beraninya kau menyentuh harta karun itu. Aku belum selesai denganmu. Saat aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Di dalam, Yu Kuan dan Mo Siu meraung gila. Master Spirit Turtle meraung marah. Nak, saat aku keluar, aku akan mencabik-cabikmu. Namun, itu sia-sia. Tidak peduli seberapa keras mereka berteriak, tidak ada respons. Begitu saja, lima hari berlalu. Formasi Master Spirit Turtle secara bertahap menjadi kacau. Dilihat dari penampilannya, dia benar-benar hendak melepaskan segelnya. Melihat ini, Li Hong Siu membuka matanya dan berjalan keluar dari Crystal Hall. Dia mengaktifkan formasi itu lagi. Seketika sembilan naga laut menyerbu. Di dalam hati, sang guru besar roh penyu sangat marah. Sialan, awalnya dia mengira dia akan bisa lolos sekali ini. Siapa sangka pihak lain malah akan menambahkan lapisan formasi lain padanya. Dia harus memulai semuanya dari awal lagi. Seperti yang diharapkan, setelah dua hari berikutnya, formasi Serenevis dan Mo Siu menjadi lebih lemah. Itu hampir pecah. Lin Suan dan Murong King Cheng juga membentuk lapisan formasi lainnya. Ini berlanjut selama tiga kali. Setelah sekitar sebulan, cairan dalam peti kristal itu menjadi sangat sedikit. Ketika akhirnya menghilang. Ketiganya membuka mata dan meraung ke langit. Hebat, aku menjadi lebih kuat, dan kultifasiku juga meningkat. Orang suci tingkat menengah tidak jauh dari sana. Mereka bertiga sangat gembira. Orang harus tahu bahwa belum lama ini mereka menerobos ke wilayah Little Sein. Sekarang, ada tanda-tanda terobosan. Tentu saja, dalam keadaan normal, ini tidak mungkin. Mereka telah memperoleh banyak harta di dunia pegunungan hijau untuk mencapai langkah ini. Di dunia luar, dibutuhkan ratusan atau bahkan ribuan tahun budidaya pahit. Lin Suan merasakan kekuatan dahsyat di tubuhnya, dan sudut mulutnya terangkat membentuk senyuman. Saat berikutnya, dia melihat ke depan. Anda kuan. Bukankah kau ingin bertarung satu lawan satu denganku? Baiklah, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah berkata demikian, dia melangkah maju. Asteris berdengung asteris. Sembilan naga laut itu melesap cepat dan menghilang dari tubuh Yukuan. Kemudian, mereka menyelimuti sekelilingnya, membentuk ruang yang berdiri sendiri. Sialan, aku akan membunuhmu. Yukuan menerkamnya dalam sekejap. Lin Suan menggunakan void escape dan menghindar dalam sekejap. Dia datang ke sisi yang lain. Kamu telah merusak formasi selama berhari-hari. Kekuatan hukum dalam tubuhmu pasti belum mencapai puncaknya. Aku tidak akan menindasmu. Aku akan memberimu waktu setengah hari untuk pulih ke puncakmu. Setelah itu, aku akan melawanmu dengan sekuat tenaga. Lin Suan sekarang memiliki kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, ia ingin melakukan duel puncak dengan lawannya. Orang-orang di sekitar terkesiap ketika melihat ini. Apakah Lin Woody akan melawan Yukuan? Ya Tuhan, apakah dia akhirnya akan masuk dalam daftar pesiarah? Anak baik, kamu cukup percaya diri dan sombong. Bagus, Yukuan tidak menahan diri. Melanggar formasi memang telah menghabiskan banyak energinya. Dia ingin pulih ke puncaknya, dan kemudian menggunakan cara paling kejam untuk membunuh Lin Woody. Lin Woody berani merebut harta karun yang ada di hadapannya. Dia sedang mencari kematian. Mulai sekarang, nama Lin Woody akan dihapus dari daftar. Dia mengeluarkan semua jenis harta karun alam dan pil spiritual dari cincin penyimpanannya dan menelannya. Dalam waktu kurang dari setengah hari, basis kultivasinya telah mencapai puncaknya. Baiklah, nak, katakan padaku, bagaimana kamu ingin mati. Yukuan berdiri, dan sedikit niat membunuh yang dingin muncul di matanya. Dia adalah seorang pakar dalam daftar pesiarah, sebuah eksistensi yang dihormati oleh banyak orang. Saat ini, membunuh seorang junior muda di tahap awal alam Sein kecil semudah meniup debu. Asteris berdengung Asteris. Hukum kehancuran menyebar dari tubuhnya, membentuk bilah pedang kehancuran yang dipegangnya di tangannya. Saat bilah pedang itu menebas, kekosongan pun hancur, dan kekuatan yang amat mengerikan pun meletus. Itu menyelimuti Lin Suan. Lin Suan menyilangkan lengannya, dan diagram Tai Chi mengembun di tangannya, lalu dia melambaikannya ke depan. Asteris ledakan. Tanah berguncang dan seluruh dasar danau berguncang hebat. Orang-orang di luar terlempar karena kekuatan itu, dan mereka memuntahkan darah. Wajah mereka dipenuhi kengerian. Ya Tuhan, apakah mereka benar-benar bertarung? Mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena ada sembilan naga laut di depan mereka, membentuk formasi yang menyelimuti segalanya. Namun, mereka melihat cahaya merah muncul dari celah formasi, dan itu tampak seperti darah segar. Ya Tuhan, apakah hasilnya sudah diputuskan? Apakah Lin Woody telah terbunuh? Tidak mungkin, apakah jarak di antara mereka sebesar itu? Apakah dia terbunuh dalam satu gerakan? Seperti yang diharapkan dari seseorang di daftar pesiarah. Menurut mereka, Lin Suan mungkin terluka atau bahkan terbunuh setelah satu gerakan. Namun tak lama kemudian, seseorang mengerutkan kening. Itu adalah bissein yang kuat. Wajahnya muram. Tidak, masih ada dua sosok dalam formasi itu, dan tidak ada bau darah. Itu bukan darah, tetapi niat membunuh. Niat membunuh yang mengerikan seperti lautan darah. Benar saja, itu dahsyat. Pedang desolate milik Yukuan memiliki hukum merah yang berdenyut di atasnya. Itu adalah hukum darah. Begitu hukum ini diaktifkan, ia akan ternoda darah, dan tidak bisa dihancurkan. Itu sungguh mengerikan. Wajah Lin Suan tampak muram. Hukum kematian di tangan kirinya dan hukum matahari di tangan kanannya membentuk diagram Tai Chi, menghalangi bilah pedang lawan. Ekspresinya serius. Dia harus mengakui bahwa meskipun Yukuan hanya seorang sein kecil tingkat menengah, kekuatannya terlalu kuat. Ini tentu saja merupakan kekuatan dari mendiang small sein. Hanya Lin Suan ingin mampu menahannya. Jika itu orang lain, bahkan ahli sein minor tingkat menengah, mereka pasti akan langsung terbunuh. 4072 Namun, Lin Suan masih berhasil memblokir serangan mengerikan seperti itu. Diagram Tai Chi-nya terus berputar. Pedang Ki-in dan yang menyembur keluar darinya, seolah-olah berubah menjadi pedang dewa, menyapu langit dan bumi. Pedang Yin dan yang ini semuanya ditujukan kepada Yukuan. Terlebih lagi, ada raungan naga dalam Ki-pedang, yang membuat jiwa seseorang bergetar. Orang-orang di luar aulah utama tercengang. Pedang Ki yang mengerikan ini pasti milik Lin Woody. Lin Woody ini benar-benar kuat. Dia sudah bisa menampilkan kekuatan tempur seperti itu pada tingkat kultifasinya saat ini. Asteris berdengung. Wajah Yukuan menjadi muram. Apakah Lin Woody benar-benar memiliki kekuatan untuk melawannya sekarang? Berengsek. Lin Woody tidak memiliki kekuatan seperti itu sebulan yang lalu. Namun, keadaannya membaik setelah memakan harta karun di peti kristal. Hal ini membuatnya menjadi gila karena cemburu. Itu awalnya miliknya. Jika dia mendapatkannya, dia mungkin bisa menerobos ke alam Little Sein akhir. Namun, Lin Woody merebutnya. Bagaimana mungkin dia bisa mentolerirnya? Bocah, aku akan menguras darahmu sebentar dan memurnikannya menjadi pil suci. Lalu, aku akan memakannya. Kau bisa pergi ke neraka untukku. Dia terus mengayunkan pedang desolate miliknya. Keduanya beradu dengan keras. Setiap pertarungan terasa seperti kiamat. Asteris Hong Hong Hong. Asteris. Orang-orang di luar istana sudah menjauh. Mereka tidak berani mendekat. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga telah mundur jauh, menggunakan formasi untuk melindungi diri mereka. Di sisi lain, Mo Siu dan Grandmaster Spirit Turtle juga cemas. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana mereka berdua bisa bertarung begitu lama? Apakah Lin Woody dan dua lainnya melawan Yu Kuan? Itu seharusnya tidak terjadi. Bagaimana kekuatan ketiga orang ini meningkat pesat? Mereka semua gila. Lengan Lin Xuan mati rasa. Dia harus mengakui bahwa Yu Kuan benar-benar terlalu kuat. Tidak mengherankan jika ia dapat masuk dalam daftar peziarah, melampaui banyak orang suci kecil. Memang, ia memiliki keunikan tersendiri. Tubuh sucinya benar-benar gemetar karena pukulan itu. Namun, dia berpikir Yu Kuan tidak akan merasa baik. Dia memiliki keyakinan penuh terhadap kekuatannya sendiri. Yu Kuan tampak baik-baik saja di permukaan, tetapi darah dan ki-nya mengalir deras di tubuhnya. Dia bahkan ingin muntah darah beberapa kali. Ah, sial! Dilihat dari fisiknya, apakah dia benar-benar seorang santo kecil awal? Bahkan seorang Little Saint biasa pun tidak akan memiliki kekuatan tempur seperti itu. Bocah, tampaknya fisikmu benar-benar mampu menandingi fisikku. Tapi lalu kenapa? Selanjutnya, saya tidak akan membiarkanmu melakukan apa yang kamu mau. Dia mundur. Dia tidak mau terlibat dalam pertarungan jarak dekat dengan pihak lain. Dia ingin memperlebar jarak di antara mereka dan menggunakan basis kultivasi dan kemampuan ilahi yang kuat untuk membunuh pihak lain. Ledakan. Apakah kamu ingin pergi? Lin Suan mendengus dingin. Dia langsung mencoret diagram Tai Chi, seolah-olah diagram itu telah menyatu dengan diagram Tai Chi. Desolate Saber beradu keras dengan Desolate Saber milik pihak lain. Setelah serangan itu, Lin Suan mundur. Darah mengalir dari telapak tangannya. Pedang Desolate milik lawannya sangat kuat. Bahkan bisa melukai tubuhnya. Akan tetapi, pihak lainnya juga tidak mengalami nasib mudah. Benar saja, sebuah retakan muncul di telapak tangan Yukuan, bahkan tulang-tulangnya pun terekspos. Dia tidak dapat memegang pedang di tangannya dan hampir menjatuhkannya. Bukan hanya itu, seluruh lengannya mati rasa. Sialan, dahsyat sekali kekuatannya. Yukuan menggertakkan giginya. Orang-orang di sekitarnya mendesah kagum. Terlalu kuat, dia benar-benar bisa melawan Yukuan. Anak ini sungguh konyol sekali. Bahkan Li Hong Siu pun merasa takjub. Bagi mereka, orang-orang yang tercantum dalam daftar pesiarah merupakan gunung yang tidak dapat diatasi. Namun, Lin Suan mampu menantang keberadaan seperti itu. Itu seperti mimpi bagi mereka. Murong King Cheng, yang berada di sebelah mereka, mengerutkan kening. Dia sangat khawatir karena Yukuan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Selanjutnya, mereka berdua menyerang lagi. Yukuan menjauhkan diri dari pihak lain dan menggunakan kemampuan ilahi yang kuat dan basis kultivasi yang mengerikan untuk menekan lawannya. Namun, Lin Suan tidak takut. Lin Suan juga tidak takut menggunakan kemampuan ilahi. Dia menggunakan segala macam kemampuan ilahi yang lawannya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa pedang naga agung tidak bisa diremehkan. Pada akhirnya, Lin Suan menggunakan void escape dan langsung menghilang. Ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di belakang Yukuan. Pedang iblis kematian di tangannya menebas lengan Yukuan. Tampaknya dia akan membunuhnya. Pupil mata Yukuan mengecil. Beraninya kau. Dia meraung dengan marah, dan kekuatan dahsyat yang tak tertandingi meledak dari tubuhnya. Satu set Desolate Battle Armor langsung terjalin dan menutupi tubuhnya. Dengan bunyi dentang, dia terpental dan menyemburkan darah. Namun, Desolate Battle Armor di tubuhnya tidak hancur. Sungguh baju besi yang kuat. Lin Suan terkejut. Apakah lawannya masih memiliki teknik seperti itu? Itu tidak lebih lemah dari tubuh sucinya. Tidak, itu tidak boleh dipertahankan dalam waktu lama. Dia menduga lawannya akan menggunakannya begitu dia datang. Benar saja, Desolate Battle Armor perlahan menghilang dan berubah menjadi hukum lagi. Ekspresi wajah Yukuan sangat jelek. Dia terluka. Dia benar-benar terluka oleh lawannya dan bahkan memuntahkan darah. Dia tidak tahan. Ah. Dia meraung ke langit, dan rambut hitamnya berkibar. Hukum Desolate di tubuhnya bahkan lebih tak tertandingi. Seolah-olah Dewa Purba telah dibangkitkan. Dia sangat marah. Dia mengaktifkan pedang Desolate dan menebas ke segala arah. Dia ingin menghancurkan diagram Tai Chi sepenuhnya. Satu demi satu aura mengerikan keluar dari formasi susunan itu dan seluruh aula bergetar hebat. Untungnya, formasi susunan di sana mengerikan. Kalau tidak, formasi itu pasti sudah hancur sejak lama. Akan tetapi, meski begitu, auranya masih sangat menakutkan. Itu adalah tebasan penghancur langit yang hebat dan sunyi. Itu adalah teknik pamungkas dari Grid Desolate Mansion. Tampaknya Yukuan benar-benar marah. Orang-orang di Aceron Hall merasa ngeri. Penduduk Grid Desolate Mansion mengepalkan tangan mereka. Besar. Tuan Muda, bunuh dia. Bunuh Lin Woody. Lin Suan menderita dampak yang hebat. Tebasan penghancur langit yang sunyi. Fisiknya telah mengalami puluhan juta benturan, menyebabkan darah di tubuhnya bergejolak. Dia merasakan rasa manis di tenggorokannya dan tidak bisa menahan muntah darah. Namun, dia dengan paksa menahannya. Pada saat yang sama, cahaya yang sangat menakutkan keluar dari matanya. Membunuh. Setelah diagram Tai Chi, hukum pedang juga meledak. Pada saat yang sama, terdengar raungan naga yang keras. Seolah-olah dia telah berubah menjadi seekor naga raksasa dan menyatu dengan diagram Tai Chi. Kemudian, dia melesat maju. Pedang kehancuran hancur berkeping-keping dimanapun mereka lewat. Sembilan langit dan sepuluh bumi bergetar lagi. Aura pedang Dao yang mengerikan menyebar. Kekuatannya tidak lebih lemah dari pedang Desolate sebelumnya. Sialan, anak ini masih punya kartu truf. Orang-orang di Acheron Hall merasa ngeri. Orang-orang di Grid Desolate Mansion berseru. Tuan muda. Mereka sangat khawatir. Ledakan. 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 Keduanya bertarung dengan sengit. Yukuan terlempar lagi. Pedang ki milik Lin Suan terlalu mengerikan. Dia hanya bisa memanggil armor pertempuran Desolate lagi. Namun, dia terpental lagi dan memuntahkan darah. Lin Suan juga tidak dalam kondisi yang baik. Meskipun ia telah melemparkan pedang Desolate ke udara, kekuatan ledakan itu masih mengenai dirinya. Hal ini menyebabkan beberapa retakan muncul di tubuhnya. Namun, dia tidak peduli. Fisiknya pulih dengan sangat cepat. Kelima hukum elemen telah diubah menjadi hukum kayu, memberinya vitalitas yang kuat. Retakan itu cepat menghilang. Meski tubuhnya berlumuran darah. Namun matanya bersinar lebih terang. 4073. Menetes. Menetes. Darah mengalir dari sudut mulut Yukuan dan wajahnya berubah sangat jelek. Dia terluka sekali lagi. Meskipun lawannya juga terluka, cederanya jelas tidak seserius cederanya. Dia tidak menyeka darah itu, tetapi membiarkannya mengalir bebas. Pada saat yang sama, telapak tangannya terus-menerus membentuk segel tangan. Aku tidak pernah menyangka aku akan terluka karenamu. Dengan kekuatanmu saat ini, kamu memenuhi syarat untuk menjadi lawanku. Namun, Anda benar-benar membuat saya marah. Saya akan memberi tahu Anda harga yang harus dibayar karena telah melukai saya. Saat dia membentuk segel tangan, darah itu tiba-tiba menjadi aneh. Darah itu jatuh ke dalam kehampaan dan menghilang tanpa jejak. Kekosongan itu berangsur-angsur berubah menjadi merah darah dan pusaran berwarna merah darah muncul. Keluarlah, panggilan kehancuran. Bersamaan dengan suaranya, pusaran air berwarna merah darah itu tiba-tiba mengembang, lalu tiga sosok keluar dari pusaran air itu. Ketiga sosok itu kabur seolah-olah tidak ada. Namun, mereka benar-benar muncul di ruang itu. Sosok pertama adalah seorang pria setengah baya dengan lengan patah. Separuh tubuhnya membusuk dan organ dalamnya terlihat. Bagian tubuhnya yang tersisa terbungkus rantai. Itu adalah rantai kehancuran. Aura di tubuhnya luar biasa menakutkan. Sosok kedua adalah seorang wanita yang tampaknya berusia tiga puluhan. Tubuh bagian atasnya utuh, tetapi tubuh bagian bawahnya hilang. Tubuh bagian atasnya juga dililit rantai. Sosok terakhir adalah seorang lelaki tua. Dia masih utuh, tetapi hanya separuh kepalanya yang tersisa. Akan tetapi, hal itu tampaknya tidak memengaruhi auranya. Apa ini? Bisakah dia memanggil orang-orang dari Great Desolate Mansion? Lin Suan mengerutkan kening. Sepertinya tidak. Pakaian yang mereka kenakan sangat kuno. Mereka tampak seperti orang mati yang dipanggil melalui suatu cara. Orang-orang di luar Great Desolate Mansion menjadi gembira ketika mendengar hal ini. Hebat? Pemanggilan Desolation. Ini adalah teknik terhebat dari Great Desolate Mansion. Setiap kota suci memiliki teknik pamungkas mereka sendiri, seperti sembilan revolusi guntur ilahi dari kota Dewa Petir. Keahlian rahasia yang tak tertandingi dari kota yang tak tertandingi. Great Desolate Mansion secara alamiah merupakan panggilan kehancuran. Kekuatan Desolate Mansion sangat aneh dan mengerikan. Legenda mengatakan bahwa terdapat sebuah tanah tandus antara langit dan bumi, tempat dimakamkannya banyak sekali ahli. Pemanggilan Desolate mereka dapat berkomunikasi dengan tanah Desolate dan memanggil orang-orang yang terkubur di sana untuk membantu mereka dalam pertempuran. Semakin kuat seseorang, semakin besar kekuasaannya dan semakin besar pula jumlah orang yang bisa dipanggil. Dengan kekuatan Yukuan saat ini, dia dapat memanggil tiga orang suci kecil yang terlambat. Lin Wudi telah meninggal. Benar sekali, meskipun sebelumnya dia mampu melawan Yukuan, sekarang menjadi empat lawan satu. Tidak peduli sekuat apapun dia, dia tidak akan mampu menahannya. Mendengar pembicaraan itu, ekspresi Li Hong Siu dan Murong King Cheng berubah. Mereka ingin segera datang untuk membantu. Sialan, teknik rahasia Great Desolate Mansion terlalu hina. Li Hong Siu menggertakkan giginya. Murong King Cheng melepaskan hantu Phoenix miliknya, berniat untuk menyerang. Namun, Lin Xuan berkata, Tidak, jangan lakukan apapun. Lihat saja dengan tenang. Inilah pertarunganku dengannya. Murong King Cheng berhenti. Li Hong Siu mengerutkan kening. Bocah, sekarang bukan saatnya untuk bersikap keras kepala. Namun, Murong King Cheng berkata, Saudari Hong Siu, mari kita lihat dari samping saja. Kakak Xuan memiliki harga dirinya sendiri. Memang, semua orang jenius itu sombong. Terutama bagi orang jenius seperti Lin Xuan, mereka punya harga diri sendiri. Karena dia telah mengatakan bahwa ini adalah pertarungannya untuk menantang daftar pilgrim, dia tidak akan bergantung pada kekuatan orang lain. Dia ingin mengalahkan lawannya dengan kekuatannya sendiri. Bocah, berani sekali kau. Kau masih tidak mau meminta bantuan. Kalau begitu, kau bisa mati sekarang. Bibir Yukuan melengkung membentuk senyum dingin. Memang empat lawan satu. Tapi kenapa? Ini adalah teknik rahasianya. Sebagai seorang santo utama dalam daftar pesiarah, dia bukanlah seseorang yang bisa dianggap enteng. Membunuh. Sambil meraung, dia menyerang maju dengan pedang desolate. Ketiga sosok di depannya juga menyerang dengan ganas. Lelaki yang kehilangan lengan kiri dan separuh tubuhnya itu memegang tombak panjang di tangan kanannya. Ia mengayunkan tombak itu dengan satu tangan. Wanita misterius yang kehilangan kakinya melambaikan tangannya dengan liar. Orang tua terakhir yang kehilangan separuh kepalanya tampak bagaikan dewa saat ia terlibat dalam pertempuran besar. Asteris Hong Hong Hong. Asteris. Dalam sekejap, tempat Lin Suan berdiri hancur total. Lin Suan menerima pesan itu. Itu adalah krisis besar. Ketiganya sangat kuat. Mereka adalah orang suci kecil akhir yang sejati. Bersama Yu Kuan, ini adalah situasi di mana kematian tidak dapat dihindari. Tak heran banyak orang suci kecil akhir-akhir ini tidak dapat menantang Yu Kuan. Inilah kartu trufnya yang sebenarnya. Ark. Lin Suan mengerahkan seluruh kekuatan tubuhnya yang suci. Tato Kilin hitam menutupi tubuhnya saat ia bergerak maju-mundur. Namun sekejap kemudian, dia tetap menyerang maju. Mereka berempat terlalu kuat. Untungnya, dia telah menguasai kemampuan ilahi spasial, Void Escape. Oleh karena itu, ia mampu bersaing dengan mereka. Sosoknya muncul dan menghilang secara misterius. Namun, tempat ini memiliki ruang yang terbatas. Dia tidak dapat melarikan diri sepenuhnya. Kekuatan keempat orang itu memenuhi seluruh ruang. Bocah, percuma saja. Kemana kau bisa melarikan diri? Yu Kuan tersenyum bangga. Apakah menurutmu hanya kau yang menantangku? Berapa banyak orang yang menantangku selama bertahun-tahun, tapi mereka semua mati di bawah pedangku? Hari ini, Anda tidak terkecuali. Kita, orang-orang yang ada di daftar pesiarah, tidak terkalahkan. Selama kita menyerah, tak seorang pun dapat menandingi kita. Suara mereka makin lama makin padat. Kempatnya melepaskan kekuatan mereka pada saat yang sama. Lin Suan terdorong mundur. Diagram Teci di depannya meredup banyak. Kali ini, dia juga terluka parah. Dia terlalu ceroboh. Dia tahu bahwa setiap kota suci memiliki teknik rahasia yang unik, tetapi dia tidak menyangka bahwa teknik lawannya dapat memanggil orang. Terlebih lagi, dia bisa memanggil tiga di antaranya. Namun, dia tidak mau mundur. Pedang iblis kematian di tangannya terus menebas, membunuh Taoise Gunung. Namun, Yu Kuan mencibir. Itu tidak ada gunanya. Mereka sudah mati. Kamu tidak bisa mengambil nyawa mereka. Setelah berkata demikian, tubuhnya bergoyang dan dia mundur. Lelaki tua dengan separuh kepalanya berdiri di depannya, menghalangi serangan itu untuknya. Jangan pernah berpikir untuk mengambil nyawaku. Ketiganya sangat patuh padaku. Mereka bisa melindungiku kapan saja. Jadi, Lin Woody, apa yang akan kamu gunakan untuk melawanku? Kamu bisa mati sekarang. Benar saja, pedang iblis kematian milik Lin Suan hanya dapat menyerang orang-orang ini secara fisik. Pedang itu tidak dapat merenggut nyawa mereka. Karena orang-orang ini tidak memiliki kehidupan sejak awal. Kalau begitu gunakan pedang matahari besar. Lin Suan meraung. Api emas dan hukum matahari mengembun, membentuk pedang matahari agung dan menyapu ke segala arah. Karena mereka sudah mati, mereka takut pada kekuatan matahari. Api dan hukum ilahinya pasti dapat membuat orang-orang ini runtuh. Benar saja, orang-orang ini terkena dampaknya. Kekuatan mereka ditekan. Namun, mereka hanya ditekan. Yu Kuan berkata, mereka bukan orang mati biasa. Meskipun Anda dapat menekan mereka, Anda tidak dapat membunuh mereka. Jika hanya satu orang, dia tidak akan cocok untukmu. Tapi dengan tiga orang dan aku, apakah menurutmu kamu bisa sepenuhnya menekan mereka dengan hukum mataharimu? Mereka semua memiliki kekuatan kehancuran. 4074. Haha, hebat, Lin Wudi akan mati. Di luar istana, orang-orang di grid desolate mansion tertawa penuh kemenangan. King San dan yang lainnya sangat gugup. Lin Gong Siu dan Murong King Cheng juga sangat gugup. Apakah anak ini benar-benar akan baik-baik saja? Mereka bertanya-tanya apakah masih terlalu dini baginya untuk menantang Pilgrim Tai. Setidaknya, ia harus menunggu hingga mencapai alam Sein Minor tingkat menengah. Di dalam formasi, wajah Lin Suan dingin. Dia sedang memikirkan cara menghadapi lawan-lawannya. Lawan-lawannya tidak takut pada hukum kematian. Ia dapat menekan hukum matahari, tetapi hanya sampai batas tertentu. Lawan-lawannya memiliki keuntungan besar dalam jumlah. Ilusi, dia bisa menggunakan berbagai kemampuan ilahi untuk bertarung. Dia bahkan bisa menciptakan ribuan ilusi untuk menyerang. Tapi lalu kenapa? Itulah kekuatannya. Kekuatan itu terbagi menjadi ribuan bagian. Kekuatan itu berbeda dari kekuatan yang bisa dipanggil lawannya. Dia bisa berurusan dengan orang lain, tapi tidak dengan mereka yang berada di Pilgrim Tai. Dalam kasus itu, hanya ada dua pilihan yang tersisa. Pertama, dia bisa membunuh Yukuan dengan bantuan ketiga orang ini. Akan tetapi, hal ini jelas tidak mungkin terjadi. Cara terakhir adalah membuat ketiga orang ini menghilang. Karena mereka dipanggil, mustahil bagi mereka untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama. Pasti ada syarat supaya mereka dapat memanggil mereka. Pasti ada semacam hubungannya. Dia yakin dapat mengalahkan Yukuan selama ketiga orang ini menghilang. Dengan pemikiran itu, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Pupil matanya yang kemasan memenuhi seluruh ruang. Melihat hal ini, Yukuan bersembunyi di balik ketiga sosok yang tampak sedih itu. Nak, apakah kau mencoba menggunakan teknik matamu? Aku sudah menjaganya. Aku tidak akan termakan serangan jiwamu. Lin Suan mendengus. Dia tidak menyerang, tetapi mencari mereka. Dari manakah orang-orang ini datang dan berteleportasi ke sini? Tak lama kemudian, dia menemukan mereka. Semua orang ini memiliki karakteristik yang unik. Meskipun mereka semua terluka, kesamaan mereka adalah mereka semua memiliki desolate chain di tubuh mereka. Lin Suan dapat mencarinya dengan mengikuti rantai tersebut. Benar saja, meskipun rantai desolate tersembunyi dalam kehampaan, Lin Suan masih menemukannya. Apa yang akan terjadi jika saya memutuskan rantai ini? Mata Lin Suan bersinar dengan cahaya dingin. Pedang iblis kematian dan pedang matahari langsung ditutupi oleh lapisan bayangan naga. Kekuatannya menjadi lebih mengerikan. Lebih jauh lagi, ia mampu menghancurkan segalanya. Lin Suan menyerang. Dia memutar diagram Taiji dan menutupi tubuhnya. Kemudian, dia dengan cepat menyerang. Anak tak berguna, pergilah ke neraka. Yu Kuan menyerbu dengan tiga sosok, dan pertempuran itu sangat sengit. Lin Suan terluka dalam sekejap, dan tubuhnya terkoyak. Diagram Taiji meredup, dan darah mewarnai langit. Namun, dia tidak peduli sedikitpun. Sebaliknya, dia dengan panik menyerang rantai yang tersembunyi di kekosongan. Dentang, dentang. Suara-suara terkejut terdengar. Ketiga desolate tiba-tiba mengeluarkan raungan yang menggila. Aura kehancuran yang mengerikan memenuhi mata mereka. Sialan, Yu Kuan tercengang. Beraninya kau. Dia menyerbu keluar, memaksa Lin Suan mundur, tidak mampu meneruskan serangan. Namun, Lin Suan mencibir. Dia telah menemukan kelemahan lawannya. Metode ini merupakan ancaman yang fatal bagi lawannya. Kalau tidak, Yu Kuan tidak akan begitu mudah tersinggung. Ada celah besar dalam kemampuan Anda ini. Lin Suan tersenyum. Lihat bagaimana aku menghancurkannya. Ekspresi Yu Kuan sangat dingin. Celah. Dia mengakui bahwa setiap serangan memiliki celah. Tapi kenapa? Ada beberapa celah yang tidak bisa diketahui, dan ada beberapa yang tidak bisa dilakukan meskipun sudah tahu. Misalnya, rantai dari Great Desolation Summoning memang mematikan. Namun, rantai ini hanya melilit mereka bertiga. Tempat-tempat lainnya tersembunyi dalam kehampaan. Siapa yang bisa melihatnya? Terlebih lagi, itu bukan penyembunyian sederhana. Bahkan jika seseorang mengganggu waktu dan ruang, akan sulit untuk merusak rantai ini. Kecuali jika seseorang merupakan Venerate Suci yang kuat atau Raja Suci, seseorang dapat langsung menghancurkan ketiga orang ini dengan kekuatan yang mengerikan. Oleh karena itu, celah ini pada dasarnya bukanlah celah hukum. Namun, ia tidak menyangka bahwa lawannya bukan saja melihat rantai tersembunyinya, tetapi ia juga dapat merusak ketiga rantainya. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kipedang lawannya bisa melewati kekosongan? Bagaimana dengan Desolation Chains? Berengsek. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialaminya seumur hidupnya. Belum lagi dia, mungkin tidak ada seorang pun di Great Desolate Mansion yang pernah mengalaminya sebelumnya. Membunuh. Kali ini, Yu Kuan mengambil alis serangan terlebih dahulu dan ketiga sosok Desolate membantu dari samping. Sebelumnya dia bersembunyi di belakang mereka bertiga, tetapi sekarang tampaknya dia harus mengambil inisiatif menyerang. Dia tidak akan membiarkan anak ini menyerang lagi. Lin Suan mendengus dingin, dan cahaya yang sangat menakutkan tiba-tiba keluar dari matanya. Teknik mata, sepanjang musim semi dan musim gugur. Meskipun Yu Kuan berusaha sekuat tenaga untuk menahannya, ini bukanlah teknik mata biasa. Ini adalah mata ilahi rahasia surgawi. Oleh karena itu, dia juga terkena serangan jiwa dalam sekejap. Meski hanya dua detik, dia bisa melarikan diri. Namun, dua detik ini sudah cukup bagi Lin Suan. Lin Suan meraung, dan gelombang kekuatan gila mengalir pada pedang iblis kematian dan pedang matahari besar. Kemudian, dia melepaskan ki pedang berbentuk naga yang tak berujung. Dentang, 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 suara yang memekatkan telinga terdengar. Akhirnya, rantai itu berhasil dipotong olehnya. Ah! Dua detik kemudian, Yu Kuan baru saja lolos dari serangan jiwa. Namun, sesaat kemudian, wajahnya berubah menjadi hijau. Berengsek! Dia dapat merasakan bahwa kendalinya atas ketiga sosok yang terlantar itu berangsur-angsur menghilang. Kalian benar-benar telah memutuskan Desolate Chains. Rantai pada tiga sosok Desolate juga terlepas. Mereka meraung dengan gila, dan cahaya aneh muncul di mata mereka saat mereka menatap Yu Kuan. Yu Kuan mundur dua langkah, meraung marah, dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Pemanggilan berakhir. Terdengar suara gemuruh. Dalam kehampaan, pusaran mengerikan muncul dan menyelimuti ketiga sosok Desolate. Ketiganya lenyap ke dalam pusaran air seolah-olah berubah menjadi abu. Tanpa rantai, kamu tidak dapat mengendalikannya, kan? Lin Suan berkata dengan dingin. Berengsek! Di sisi lain, Yu Kuan terus gemetar. Dia benar-benar marah. Apakah Ye Futian benar-benar mampu menghancurkan pemanggilan itu? Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimana kamu melakukannya? Yu Kuan tidak mempercayainya. Dia menduga bahwa bahkan orang suci tidak dapat melakukannya. Sang bijak suci dapat mengalahkannya, namun sang bijak suci menggunakan kekuatannya yang teramat dahsyat untuk menekan dan membunuh ketiga sosok Desolate tersebut. Mustahil untuk memutuskan rantainya. Bahkan rantainya pun tidak mungkin ditemukan. Lagi pula, ini bukan kekuatan sucinya, tetapi grid Desolate Mansion, yang telah diwariskan selama puluhan ribu tahun. Tidak mungkin ada cacat seperti itu. Anda tidak perlu tahu bagaimana saya melakukannya. Anda hanya perlu tahu bahwa Anda telah kalah dalam pertempuran ini. Lin Suan mengarahkan pedangnya ke depan. Huh, kau baru saja menghancurkan grid Desolate Sumen milikku. Bagaimana mungkin aku bisa kalah? Anda kalah dalam pertempuran sebelumnya dan terluka parah. Aku masih punya banyak kekuatan suci yang belum kugunakan. Bagaimana kau bisa melawanku? Yukuan juga berdiri dan meraung sekuat tenaga. Empat ribu tujuh puluh lima. Oh, apakah begitu? Mendengar ini, Lin Suan tersenyum. Kebetulan, aku juga punya banyak kemampuan ilahi yang belum kugunakan. Mari kita lihat siapa yang akan menang pada akhirnya. Huff. Yukuan mendengus dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh saat dia membentuk segel lain dengan telapak tangannya. Aura kehancuran menyebar dan mengguncang sembilan langit. Aura kehancuran yang tak berujung yang dipadukan dengan hukum-hukum dengan cepat mengembun di depannya. Tampaknya ia berevolusi menjadi sesuatu. Tidak lama kemudian, seekor raksasa muncul, dan auranya membumbung tinggi ke langit. Lin Suan mengerutkan kening. Itu adalah ngarai. Kekuatan yang dimilikinya sungguh aneh. Ketika orang-orang di luar istana merasakannya, rambut mereka berdiri tegak. Hebat, Tuhan muda telah menggunakan kemampuan ilahi baru lagi. Orang-orang dari Grid Desolate Mansion berseru. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga berseru. Apakah Yukuan masih memiliki kartu truf yang mengerikan? Nak, beruntung sekali kau bisa mematahkan panggilan kehancuranku, tapi memangnya kenapa? Di hadapan kekuatan absolut, Anda masih harus berlutut. Kau sama sekali bukan lawanku. Apakah begitu? Kamu terus mengatakan aku bukan tandinganmu, tetapi setelah bertarung sekian lama, bisakah kau melakukan sesuatu kepadaku? Bukankah aku telah menghancurkan kartu truf terbesarmu? Kau sebut itu bukan lawanmu. Lagi pula, aku satu tingkat lebih rendah darimu, dan aku telah berkultifasi ratusan atau ribuan tahun lebih sedikit darimu. Apa yang harus kamu banggakan? Jika kita berada di alam yang sama, aku akan membunuhmu seperti anjing. Kau sedang merayu kematian. Yukuan meraung, aura pembunuh di tubuhnya melonjak, dan hukum berwarna darah melonjak di antara langit dan bumi. Dia benar-benar marah. Ini menusuk titik nyerinya. Memang, di masa lalu, dialah yang selalu bertarung dan membunuh musuh-musuh yang kuat. Sekarang, ada seseorang yang melawan dia. Terlebih lagi, keduanya berimbang. Dia tidak bisa menerima ini. Dia meraung. Nak, sudah waktunya kau mati. Berdengung. Grand Canyon yang sunyi turun dengan ganas dan menyelimuti Lin Suan. Aura sunyi yang tak berujung memenuhi udara, dan tampaknya ingin menarik Lin Suan ke Grand Canyon yang sunyi. Itu akan menyempurnakannya sepenuhnya. Berdengung. Lin Suan mendengus dingin. Diagram Taiji berputar di atas kepalanya, dan tubuh ilahi sembilan yang melepaskan 10 ribu sinar cahaya. Tak berguna. Kartu trufmu tak berguna di hadapanku. Sekarang, saya akan tunjukkan kartu truf saya. Dengan suara gemuruh, jiwa pedang naga agung meraung, membentuk dunia dao pedang yang menekan ngarai yang terpencil. Pada saat yang sama, ia menggunakan kekuatan jiwa pedang naga besar untuk memperkuat diagram Taiji. Kali ini, bukan pedang yin yang yang terbang keluar. Melainkan, diagram Taiji yang terbelah, membentuk dua sosok. Salah satu dari mereka berkulit hitam pekat dan memegang pedang iblis kematian. Sosok lainnya seperti dewa perang dan memegang pedang dewa matahari. Membunuh. Dua sosok berlari keluar dengan panik. Lin Suan bahkan lebih tidak terkendali saat ia terus-menerus melepaskan ki pedang dan mengubahnya menjadi kemampuan ilahi. Bukankah pihak lain mampu memanggil manusia desolate? Meskipun dia tidak dapat memanggil manusia desolate, dia ingin menggunakan roh pedang naga agung untuk meniru kemampuan yang sama. Itu sederhana. Huff, kau ingin menjebakku dengan klon belaka. Yukuan mendengus dingin. Dia menyerang dengan desolate palem untuk melawan. Namun, mereka segera menyadari bahwa itu tidak sesederhana sekedar kloning. Yang lebih mengerikan adalah Lin Suan langsung mengaktifkan teknik rahasia yang tak tertandingi dan menyerang dengan kekuatan lima kali lipat. Dunia pedang dawa seketika mengirim ngarai terpencil itu melayang. Lebih jauh lagi, dua sosok manusia, satu hitam dan satu putih, tiba-tiba memancarkan cahaya. Tubuh mereka terbelah, dan siluet naga yang tak terhitung jumlahnya muncul dari tubuh mereka. Mereka saling terkait satu sama lain seperti diagram 10.000 naga. Dan itu adalah diagram 10.000 naga Yin Yang. Ia langsung menyelimuti Yukuan. Kau ingin memperhalusku? Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana diperhalus. Lin Suan meraung, dan diagram Taiji meletus sepenuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan ki pedang berbentuk naga. Ditambah dengan hukum Yin dan Yang, pedang itu benar-benar sangat kuat. Tidak peduli seberapa kuat Yukuan, dia masih terpengaruh saat ini. Dia berteriak dengan gila. Berdengung. Armor yang sunyi. Itu langsung muncul di tubuhnya untuk memblokir. Lin Suan mendengus dingin. Retak. Dengan suara gemuruh, diagram 10.000 naga Yin yang meledak dan langsung menghancurkan armor desolate. Yukuan juga terlempar sambil memuntahkan darah. Rambutnya acak-acakan saat dia mengeluarkan dua pil dan menelannya. Kekuatan dalam tubuhnya pulih dengan cepat. Nak, dasarku tak terbatas. Apa yang kau miliki untuk melawanku? Sekalipun aku harus membuatmu lelah hari ini, aku akan membuatmu lelah sampai mati. Kau ingin melelahkan aku hanya denganmu seorang. Nirwana. Dengan suara gemuruh, api ilahi sembilan matahari yang tak berujung terbakar dengan ganas, menyelimuti tubuhnya. Pada saat berikutnya, kekuatannya pulih dengan cepat. Tidak, sial, kau benar-benar tahu kemampuan suci semacam ini. Bukankah ini kemampuan ilahia agung dari klan Phoenix? Bagaimana bisa? Yukuan berteriak ngeri. Nirwana milik Phoenix dapat pulih seketika, tetapi bagaimana anak ini bisa mengetahuinya juga? Suan mendengus dingin. Ini adalah kemampuan ilahi yang kuciptakan sendiri. Tidak bisakah aku melakukannya? Kemampuan ilahi yang anda ciptakan sendiri, anda bahkan dapat menciptakan kemampuan ilahi. Dia malah berteriak semakin keras. Kemampuan ilahi biasanya diwariskan dari generasi ke generasi. Bukannya mereka tidak bisa menciptakan kemampuan-kemampuan ilahi, tetapi kemampuan-kemampuan ilahi yang diciptakan di alam rendah terlalu murahan dan penuh celah. Hanya mereka yang memiliki alam tinggi yang mampu melakukannya. Misalnya, Raja Bijak atau Orang Bijak Agung. Kamu hanya seorang saint kecil, namun kamu sudah menciptakan kemampuan ilahi. Lagipula, itu sangat kuat. Suara mendesing. Linsuan keluar dari api, dan aura di tubuhnya menjadi lebih kuat lagi. Sekarang, siapa yang akan menguras abis tenaga siapa sampai mati? Dia meninju ke segala arah, dan kekosongan di depannya terus hancur. Berengsek. Keduanya kembali meledak dan terlibat dalam pertarungan sengit. Linsuan menggunakan segala macam kemampuan ilahi, beberapa di antaranya berasal dari kota Dewa Petir, Klan Gagak Emas, dan bahkan Klan Merak. Yukuan begitu takutnya hingga dia berteriak-teriak gila. Pada akhirnya, tubuh Yukuan hancur. Dia juga orang yang kejam. Tubuhnya yang hancur langsung meledak, melukai Linsuan. Beberapa retakan muncul di tubuh Linsuan, yang sangat mengerikan. Namun, matanya bahkan lebih cerah. Hukum kayu dari lima hukum elemen memberinya kekuatan yang luar biasa. Terlebih lagi, teknik keabadian beredar dengan cepat. Pada saat ini, tubuh ilahinya akhirnya menunjukkan kekuatan supernya. Sebenarnya penyembuhannya berlangsung dengan sangat cepat. Di sisi lain, Yukuan juga sembuh, tetapi dia terluka parah. Wajahnya sangat pucat, dan auranya jauh lebih lemah dari sebelumnya. Wah, aku benar-benar tidak percaya kau tega memaksaku sampai sejauh ini, tapi kau pasti akan mati. Berbicara tentang ini, dia mengeluarkan pedang sepanjang tiga kaki. Aura sepinya sungguh mengerikan. Itu juga merupakan desolate sabar, tetapi tidak diciptakan oleh hukum. Itu adalah artefak suci yang sebenarnya. Selain itu, itu adalah artefak suci yang digunakan oleh seorang yang mulia suci. Saya tidak ingin menggunakannya karena saya bisa melawan segalanya dengan kekuatan saya sendiri, tetapi Anda membiarkan saya menggunakan harta ini hari ini. Anda bisa meninggal dengan tenang. Begitu pedang desolate muncul, aura yang dipancarkannya tak tertandingi. Kekuatan yang mengerikan membuat kulit kepala semua orang terasa geli. Aura ini. Bahkan ekspresi Murong King Cheng dan Li Hong Siu pun berubah. Di sisi lain, Mo Siu, yang terjebak oleh formasi, berteriak. Artefak suci kelas matahari. Yukuan telah mengeluarkan kartu truf seperti itu. Apa yang telah dia alami? Apakah dia akan dikalahkan? 4076. Mo Siu terkejut. Tidak semua saint memiliki saint tool. Itu sangat kuat. Secara umum, mereka yang berada di bawah alam saint kecil akan menggunakan Moon Define Tool. Bahkan para saint kecil hanya akan menggunakan Moon Define Tool. Sang penguasa memiliki beberapa senjata saint yang kuat. Senjata-senjata itu adalah senjata saint tingkat matahari, dan kekuatannya jauh melampaui senjata saint tingkat bulan. Tanpa diduga, Yukuan juga memilikinya. Hehehe, Lin Woody itu pasti sudah mati. Orang-orang di istana mata air kuning di rumah besar yang sunyi menampakkan senyum sinis. Bahkan Mo Siu mendengus dingin. Menurutnya, tidak mungkin Lin Woody bisa bertahan hidup setelah mengeluarkan kartu truf seperti itu. Lin Xuan mendengus dingin. Alat dewa matahari. Apakah ini kartu truf terakhir Anda? Namun, apakah menurutmu aku tidak memilikinya? Lin Xuan tersenyum. Jika itu kartu truf lainnya, dia mungkin harus menggunakan cara lain. Namun, Lin Woody gegabuh dan ingin bersaing dengannya dengan alat suci. Jadi kenapa kalau itu adalah saint tool? Dia memegang alat suci agung di tangannya. Nak, itu tidak berguna. Aku tahu kau punya pagoda dengan pertahanan yang kuat. Itu seharusnya adalah alat dewa matahari. Namun, kamu tidak dapat menggunakannya dengan kekuatanmu. Namun, aku sudah dapat mengendalikan desolat tablet ini. Karena itu, kamu sama sekali bukan lawanku. Yu Kuan mencibir. Hukum di tubuhnya mengalir cepat. Dia mencurahkan seluruh energinya ke dalam desolat tablet. Pedang ini dapat menghancurkan langit dan bumi. Pedang ini sangat mengerikan. Langit dan bumi seketika terbelah. Faktanya, formasi roh di sekitarnya juga hancur tanpa henti. Mundur. Murong King Cheng dan Li Hong Siu meninggalkan istana dan mundur jauh. Orang-orang di luar sudah mundur jauh. Lin Xuan mendengus dingin. Dia juga merasakan bahaya yang fatal. Dia langsung mengeluarkan pagoda sage agung dan menghalanginya. Benar saja, Mos Siu benar. Dia tidak bisa mengendalikan pagoda sage agung sepenuhnya. Namun, lalu kenapa? Dia hanya perlu menggunakannya untuk pertahanan diri. Dia punya cara lain untuk menyerang. Hari ini, dia akan menunjukkan kartu asnya pada Mos Siu. Setelah memblokir serangan itu, bayangan pedang berbentuk naga muncul di tangan Lin Xuan, yang dipegangnya di tangannya. Memotong. Pedang jatuh, langit dan bumi retak. Kekuatan di sini sangat kuat. Formasi di sekitar mereka hancur dalam sekejap. Master Spirit Turtle dan Mos Siu bergegas keluar. Mereka tidak maju sama sekali. Sebaliknya, mereka melarikan diri seolah-olah mereka sudah gila. Alasannya adalah karena kekuatan ini terlalu mengerikan. Mereka sudah menjadi ancaman bagi mereka. Sialan, apa sebenarnya yang dimiliki bocah nakal ini? Ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Mereka berharap Yukuan dapat menghalanginya. Ledakan, ledakan. Ketika Lin Xuan menggunakan grid sage untuk memblokir desolate sabar, Yukuan tercengang. Itu memang pagoda ini. Namun, bagaimana dengan itu? Dia yakin bahwa dia bisa menerbangkan pagoda itu. Selanjutnya, sudah waktunya bocah nakal ini mati. Akan tetapi, sebelum dia bisa bergerak, aura yang lebih mengerikan terpancar dari tangan lawannya. Apa itu tadi? Pupil mata Yukuan mengecil saat melihat bayangan pedang berbentuk naga. Tidak bagus, pihak lain masih punya kartu truf. Aura itu tampaknya tidak lebih lemah dari desolate bled miliknya. Huh. Dia dengan panik mengaktifkan desolate sabar miliknya dan bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya jatuh ke bawah. Mencacah. Pada saat yang sama, bayangan pedang besar berbentuk naga milik Lin Suan juga melesat keluar. Pedangki berbentuk naga yang mengerikan membubung ke langit. Ketika keduanya bertabrakan, istana langsung hancur berantakan. Formasi di sekitarnya juga terus-menerus hancur. Seluruh dasar danau mendidih dengan hebat. Hukum yang mengerikan, cahaya pedang, dan bayangan pedang jarang datang dari segala arah. Pada saat itu, semua orang terdorong jauh. Di luar danau Bulan Purnama. Para sage di sekitarnya semua menunggu di tepi danau. Namun, ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka menyadari bahwa air danau yang tenang itu bergolak hebat. Aura mengerikan dengan cepat muncul dari bawah air. Tidak bagus, ada sesuatu yang keluar. Mundur cepat. Orang-orang ini melarikan diri dengan panik. Pada saat berikutnya, seluruh danau hancur total. Pedangki yang mengerikan menembus langit. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu langit. Ah! Beberapa yang lebih lambat langsung terbelah dua oleh kekuatan itu. Mereka berteriak dengan gila. Yang lainnya juga terkejut. Sialan, Apa ini? Lampu pedang dan bayangan pedang. Seseorang sedang berkelahi. Siapa itu? Apakah para yang mulia suci yang bertarung? Auranya terlalu mengerikan. Kekuatan mengerikan itu bertahan untuk waktu yang lama. Seluruh danau bulan cerah terbelah menjadi beberapa bagian. Di bawah, Mo Siu, Master Penyuruh, Murong King Cheng, Li Hong Siu, dan yang lainnya semua melihat dengan gugup. Mereka ingin melihat apa hasil akhir pertempuran ini. Akhirnya, cahaya pedang dan bayangan pedang yang menakutkan, begitu pula hukumnya, perlahan menghilang. Tiga sosok dapat dilihat. Semua orang tercengang. Mengapa ada orang lain? Apakah itu Mo Siu? Mereka mengamati lebih dekat lalu menghirup udara dingin. Tidak, itu bukan dia. Tokoh pertama adalah Lin Suan. Bayangan pedang berbentuk naga di tangan Lin Suan memancarkan aura yang mengerikan. Wajah Lin Suan sangat pucat. Menggunakan kekuatan pamungkas jiwa pedang naga agung juga sangat menguras tenaganya. Namun, dia tidak terluka. Pagoda agung bijak di depannya menghalangi dampaknya. Dua sosok yang berhadapan dengannya adalah Yu Kuan. Dia terbelah menjadi dua. Darah dan organ dalam mengalir keluar. Desolate blet melayang di sampingnya, tetapi tetap tidak bisa melindunginya. Ah! Yu Kuan berteriak dengan gila. Kali ini, bukan hanya tubuhnya yang terbelah dua, tetapi jiwanya juga terbelah dua. Rasa sakit itu membuatnya melayang antara hidup dan mati. Lebih mengerikannya lagi, harta apapun yang dikonsumsinya, dia tidak bisa menyembuhkan tubuhnya, apalagi jiwanya. Oleh karena itu, ia hanya bisa membiarkan dua bagian tubuhnya mengapung. Ki pedang macam apa itu? Itu terlalu kuat. Bahkan pavilion 10 ribu pedang tidak dapat melakukan teknik pedang seperti itu. Berlari. Yu Kuan tidak berani mengatakan apapun. Kedua bagian tubuhnya melilit desolate blet dan langsung melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Lin Suan mendengus dan mengejarnya. Bagaimana dia bisa kehilangan kesempatan bagus seperti itu? Bayangan pedang berbentuk naga lainnya menebas. Pedang ki yang mengerikan jatuh dari langit. Dentang. Tubuh Yu Kuan terbelah menjadi empat bagian. Dia berteriak dengan gila lagi. Berengsek. Dia sekarang dalam bahaya ekstrim. Kekuatan hidupnya sangat lemah. Untungnya, Sun Great Desolate Blet masih bersamanya. Dengan kekuatan terakhirnya, ia akhirnya berhasil keluar dari Clear Moon Lake. Orang-orang di luar semua bingung. Siapa sebenarnya yang sedang bertarung? Pada saat berikutnya, mereka melihat sosok yang hancur menyerang dengan pedang panjang di tangannya. Orang-orang ini pada awalnya tidak mengenalinya. Namun, saat mereka melihat pakaian dan senjata sucinya, mereka semua berteriak. Anda Kuan. Dia terluka parah dan hampir dibunuh. Siapa itu? Apakah ada orang suci yang mulia di bawah? Yu Kuan adalah seorang jenius di peringkat Sein. Meskipun ia hanya Sein Minor tingkat menengah, ia mampu mengalahkan Sein Minor tingkat akhir. Tak ada seorang pun di bawah Santo yang mulia yang dapat menandinginya. Sekarang, dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Hal itu membuat orang-orang menduga bahwa mungkin hanya seorang yang mulia suci yang dapat membuatnya begitu menderita. Kamu tidak bisa lari. Suara itu terdengar lagi. Kemudian, permukaan danau itu pecah. Seorang pria melangkah ke udara, memegang bayangan pedang berbentuk naga di tangannya. Dia sangat kuat. 4077. Astaga, itu adalah Lin Woody. Dia mengejar Yu Kuan. Tidak mungkin, kan, apakah dia benar-benar melukai Yu Kuan? Semua orang menjadi gila. Apakah Lin Woody mulai menantang daftar pesiarah? Dan dari penampilannya, dia berhasil. Di depan, Yu Kuan dengan cepat melarikan diri ke belakang. Lin Suan mengejarnya dengan gila-gilaan. Keduanya terbang jauh dalam sekejap. Selama periode ini, tidak ada seorang pun yang berani menghentikan mereka. Sudah berakhir, pedang berbentuk naga di tangan Lin Suan memancarkan cahaya yang tak tertandingi. Yu Kuan ketakutan setengah mati. Tetua, selamatkan aku. Dia meraung dengan gila. Setengah dari darahnya terbakar, menembus langit dan bumi dan menyelimuti seluruh kehampaan. Di kejauhan, aura mengerikan datang. Kemudian, sebuah telapak tangan besar menamparkan dan bertabrakan dengan ki pedang berbentuk naga. Dengan bunyi dentang, Lin Suan dipaksa mundur, dan telapak tangan besarnya juga terhalang. Namun, di saat berikutnya, aura yang lebih mengerikan muncul. Siapapun yang berani menyakiti penduduk grid desolate mansion, aku akan mencabik-cabiknya. Suara yang mengerikan itu bagaikan gemuruh guntur. Darah Lin Suan mendidih. Dia mengerutkan kening. Seorang pemuja suci. Retak, retak. Kekosongan itu terbelah, dan seorang ahli keluar. Dia adalah seorang pemuja suci. Dia pernah melihat orang ini sebelumnya di kota Kingshan. Saat itu, dia telah melihat sembilan orang suci di istana pertama kota Kingshan, dan orang ini adalah salah satunya. Dia tidak menyangka orang ini akan datang juga. Orang-orang di belakang ingin mengikuti dan melihat bagaimana pertempuran berlangsung. Namun, mereka tidak menyangka akan ada seorang yang mulia suci muncul. Mereka begitu takut hingga kulit kepala mereka mati rasa, dan mereka bersembunyi di kejauhan, gemetar. Wajah Lin Suan juga dingin. Tampaknya mustahil untuk membunuh pihak lain kali ini. Namun kali ini dia telah melukai pihak lain dengan serius, yang membuktikan kekuatannya. Di masa depan, pihak lain tidak akan lagi menjadi lawannya. Sekalipun orang itu masih hidup, dia tidak akan menjadi ancaman baginya. Tetua, bunuh dia, bantu aku membunuhnya. Yukuan berteriak dengan marah. Ketika tetua itu melihat penampilan Yukuan yang menyedihkan, wajahnya menjadi sangat dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang tak tertandingi. Sebuah telapak tangan yang mengerikan ditampar. Serangan ini menggemparkan, tidak ada yang bisa menghentikannya. Itulah serangan Sang Santo. Lin Suan sudah lama bersiap. Ketika dia melihat pihak lain bergerak, dia segera menggunakan teknik melarikan diri dari kekosongan dan dengan cepat melarikan diri ke lokasi terpencil. Sebelum memasuki Menara Suci Agung, gelombang kejut itu membuat Menara Grand Sage melayang. Lin Suan berada di Menara Sage Agung, wajahnya dingin. Dia tidak terluka, tetapi dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak mampu melawan seorang Saint Venerable. Lagipula, dia tidak menyangka pihak lain akan mengambil tindakan publik seperti itu. Sungguh tercelah. Kakak Suan, di belakang mereka, Murong King Cheng dan Li Hong Siu bergegas mendekat. Melihat pemandangan ini, dia pun menjadi sangat gugup. Lin Suan mengulurkan tangannya dan menerima keduanya. Kemudian, dia berkata, ayo pergi. Pagoda Grid Sage berubah menjadi aliran cahaya dan menembus sembilan langit. Berusaha pergi. Apakah itu mungkin? Karena sang penguasa sudah bergerak, dia tidak berencana membiarkan Lin Suan dan yang lainnya pergi. Tangan besar itu menutupi langit dan bumi, langsung mengunci kekosongan. Ruang di telapak tangannya telah hancur total. Hanya pagoda Sage Agung yang masih mengambang. Namun dia juga disegel dan tidak dapat melarikan diri. Lin Suan mendengus dingin dan meraung gila, berikan aku kekuatanmu. Murong King Cheng dan Li Hong Siu memberinya kekuatan. Mereka bertiga menuangkan kekuatan mereka ke dalam energi pedang berbentuk naga. Pedang itu menebas kekosongan yang tertutup rapat, membuka celah. Kemudian, pagoda Sage Agung merobek celah itu dan menyerbu masuk. Apakah dia lolos? Saint Venerable dari Grid Desolate Mansion tercengang. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain bisa lolos dari tangannya. Ketika dia ingin bergerak, dia menyadari sudah terlambat. Pada saat ini, energi pertempuran berbentuk naga yang tersisa di tubuh Yukuan tiba-tiba hancur berkeping-keping. Itu menyebabkan keempat bagian tubuhnya berubah menjadi kabut berdarah sekali lagi. Wajah Sang Santo yang mulia berubah dingin ketika dia mendengar suara menyedihkan itu. Huff! Dia mendengus dingin, wajahnya dingin. Dia tidak melakukan gerakan apapun. Sebaliknya, dia segera pergi bersama Yukuan. Hanya ada energi yang mengerikan antara langit dan bumi. Semua orang tercengang. Adegan yang baru saja terjadi bagaikan mimpi. Lin Woody dan Yukuan bertarung, dan Yukuan dikalahkan. Lebih jauh lagi, dia terbunuh dengan mengenaskan. Jika pada akhirnya Yang Mulia Santo tidak datang, Yukuan pasti sudah meninggal. Itu sungguh tidak dapat dipercaya. Mereka tahu bahwa mulai sekarang, daftar peziara akan menulis ulang sejarah. Yukuan jatuh dari daftar, dan Lin Woody bangkit dan naik pangkat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah bahwa Saint Venerable dari Great Desolate Mansion tidak mempedulikan apapun dan malah menyerang. Dia ingin membunuh Lin Woody. Namun, yang lebih mengejutkan adalah Lin Woody benar-benar berhasil melarikan diri. Seorang santa kecil yang masih hidup lolos dari tangan seorang santo yang mulia. Itu seperti mimpi. Mereka tidak dapat mempercayainya. Berita itu menyebar dalam sekejap. Orang-orang itu menjadi gila saat mendengarnya. Lin Woody sudah menjadi anggota daftar peziara. Wajah Mo Siu sangat dingin. Begitu pula dengan Master Spirit Turtle yang menggertakkan giginya. Lin Woody tidak hanya kuat, tetapi pencapaiannya dalam formasi juga jauh melampaui dirinya. Tidak, saya harus membunuh anak ini. Master Spirit Turtle dan yang lainnya ingin membunuh Lin Suan. Di sisi lain, Mo Siu juga sudah mulai bergerak. Orang seperti itu membuatnya sangat gelisah. Di sebuah pegunungan, para wanita mempesona itu juga terkejut ketika mendengar berita itu. Mereka memandang sosok di depan mereka. Kin Sianer berdiri di depan mereka, tampak sama terkejutnya. Lin Woody berhasil masuk daftar. Itu sungguh mengejutkan. Bukankah kecepatan ini agak terlalu cepat? Di sisi lain, seorang pria berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Di belakangnya, para pengikutnya dengan cepat menyampaikan berita itu. Mata Cao Tian Sheng berkedip saat mendengar berita itu. Apakah hari ini akhirnya tiba? Lin Woody, menarik. Wan Jianyi mendengus dingin saat mendengar berita itu. Si sampah Yu Kuan bahkan tidak bisa mengalahkan Little Shane yang pertama. Sungguh memalukan bagi Pilgrim List. Namun, apakah dia akhirnya masuk daftar haji? Setelah itu, aku bisa melancarkan aksiku. Sebelumnya, meskipun Wan Jianyi tidak senang, dia berpikir bahwa basis kultivasi dan identitas Lin Xuan terlalu lemah untuk bergerak. Tapi sekarang, Lin Woody akhirnya masuk daftar pesiarah. Dengan kata lain, Lin Woody memenuhi syarat untuk dia lakukan tindakan. Dia akan membuat Lin Woody masuk dalam daftar pesiarah dalam waktu tersingkat. Karena Lin Woody akan mati di tangannya. Bahkan, para venerate suci itu pun memiliki ekspresi muram dan dingin di wajah mereka. Mereka tahu bahwa jika mereka punya kesempatan, mereka harus berurusan dengan Lin Woody di dunia Pegunungan Hijau. Di sisi lain, sebuah pagoda mendarat di Pegunungan yang luas. Lin Xuan masih berkultivasi dalam pengasingan. Dia juga menderita luka serius dalam pertempuran sebelumnya. Bagaimanapun, Yu Kuan adalah musuh yang kuat. Tidak mudah baginya untuk menang. Jadi, dia harus pulih dengan baik. Murong King Cheng dan Li Hong Siu juga berjaga di sampingnya. Setengah bulan kemudian, Lin Xuan membuka matanya dan menghela nafas. Untungnya, mereka telah menjelajahi banyak harta karun di dunia Gunung Hijau. Dengan begitu banyak harta surgawi, dia dapat pulih ke puncaknya dalam waktu setengah bulan. Anda sudah bangun, Saudara Xuan. Murong King Cheng sangat gembira. Li Hong Siu juga keluar dari luar. Bagaimana perasaanmu? Apakah lukamu sudah sembuh? 4078 Lin Xuan mengangguk. Ya, dia telah pulih ke puncaknya. Meskipun dia terluka dalam pertempuran sebelumnya, dia tidak melukai fondasinya, jadi dia pulih cukup cepat. Akan tetapi, para Saint Venerable lah yang akhirnya menyerang, sehingga ekspresinya menjadi sangat dingin. Kalau saja ada kesempatan, dia tidak akan membiarkan para Santo yang mulia ini pergi. Selanjutnya, mereka bertiga melanjutkan pencarian harta karun sesuai peta. Setelah setengah bulan, mereka menerima berita. Anda telah mendengar, ada sebuah puncak di Green Mountain World, yaitu Sunset Peak. Konon, disanalah harta karun yang luar biasa muncul. Ya, saya mendengar beberapa orang suci zaman akhir pernah pergi ke sana. Mari kita lihat. Ya, meski harta karunnya tidak banyak, tidak rugi kalau bisa melihat pemandangan yang besar. Banyak orang terbang menuju puncak Sunset. Setelah Lin Xuan dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga berhenti. Puncak matahari terbenam, Saint Venerables. Mereka membentangkan peta dan mencari. Tak lama kemudian, mereka menyipitkan matanya. Memang ada puncak di tengah Green Mountain World. Puncak matahari terbenam. Terlebih lagi, menurut tanda pada peta, Sunset Peak jauh lebih besar daripada Clear Moon Lake. Ini berarti memang ada sesuatu yang luar biasa di Sunset Peak. Saudara Xuan, haruskah kita pergi ke sana? Murong King Cheng bertanya. Mata Lin Xuan berkedip, dia melihat peta dengan saksama dan berkata, aku punya ide. Li Hong Siu menantikannya. Lin Xuan berkata, kami telah mengumpulkan sekitar sepertiga harta peta neraka di dunia Green Mountain. Masih banyak yang tersisa. Jika kita pergi ke puncak matahari terbenam, kita akan bentrok dengan para Saint Venerable. Bahkan jika kita memiliki peta dan dapat menemukan harta karun, kita akan menjadi sasaran para Saint Venerable. Kemungkinan besar kami akan diburu selama sisa waktunya. Oleh karena itu, aku memutuskan untuk pergi ke Sunset Peak sendiri. Kalian berdua akan mencari harta karun lainnya. Pokoknya, kamu punya peta itu di pikiranmu dan tahu cara memecahkannya. Dengan kekuatanmu, seharusnya tidak ada masalah. Lagipula, para Saint Venerable itu mungkin akan pergi ke Sunset Peak. Kalian akan lebih aman. Memang, mereka bertiga tahu cara memecahkan susunan di sini. Agak sia-sia kalau berkumpul bersama. Terutama pada saat ini. Baiklah, hati-hati. Murong King Cheng dan Li Hong Siu mengangguk. Tak satu pun dari mereka adalah gadis kecil. Mereka semua diberkati oleh surga, jadi mereka tidak merasa terlalu bimbang tentang masalah ini. Dengan Menara Sage Agung, Lin Suan akan baik-baik saja. Jika mereka bertiga berpisah, akan lebih banyak harta yang jatuh ke saku mereka. Setelah berdiskusi, Lin Suan pergi ke puncak matahari terbenam, Murong King Cheng pergi ke timur, dan Li Hong Siu pergi ke utara. Mereka bertiga terbagi menjadi tiga kelompok. Setelah Murong King Cheng dan Li Hong Siu pergi, Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Yang mulia Santo dari rumah besar yang sunyi, sebaiknya kau jangan pergi ke puncak Downfall. Jika tidak, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan. Kenyataan bahwa pihak lain berani melakukan tindakan membunuhnya memang membuatnya marah. Jika pihak lain berani muncul, dia akan menggunakan keuntungan peta untuk memberi pelajaran pada pihak lain. Puncak Sunset merupakan puncak nomor satu di Green Mountain World. Puncak gunung itu mengjulang tinggi hingga ke awan. Pegunungan di sekelilingnya terus menerus dan megah. Pada saat ini, banyak sekali orang yang berkumpul di dekat puncak Downfall karena konon di sini terdapat harta karun yang luar biasa. Bahkan para yang mulia pun datang. Bagaimana mungkin yang lainnya tidak datang? Puncak Sunset belum ditembus, tetapi banyak harta karun telah muncul di pegunungan sekitar puncak Sunset. Itu menyebabkan pembantaian. Di sebuah lembah di pegunungan, puluhan tokoh saling bertarung satu sama lain. Terdengar suara gemuruh dan gemuruh guntur yang mengerikan. Ternyata warga kota Dewa Petir dan kota Seribu Iblis sedang bertempur. Sebelumnya, kedua kota suci ini adalah serigala dari suku yang sama dan bersekongkol satu sama lain. Siapa sangka bahwa dalam menghadapi keuntungan, mereka malah saling bermusuhan. Kedua belah pihak bertarung dengan sengit. Pada saat ini, hampir seratus cahaya pedang melesat melintasi langit dan berhenti di atas lembah. Setiap cahaya pedang berubah menjadi pendekar pedang, dan aura di tubuh mereka sangat menakutkan. Lebih dari seratus orang suci pedang dari paviliun seribu pedang muncul bersama-sama. Pemimpinnya adalah Wan Jianyi, dan ada banyak orang di sampingnya. Salah satu dari mereka berwajah pucat. Ada banyak luka di tubuhnya dan lengannya patah. Orang ini adalah Zhan Xiong Fei. Pada tahap ini, sangat mudah bagi seorang sein untuk pulih dari patah lengan atau kaki. Namun, ia belum pulih. Ini berarti bahwa Chi Song sebelumnya terlalu kuat, dan menyebabkan fondasi pihak lain rusak. Sampai sekarang, dia belum pulih sepenuhnya. Di bawah, kota Dewa Petir dan penduduk kota seribu iblis merasakan aura lebih dari seratus orang suci pedang di atas mereka, dan raut wajah mereka menjadi sangat jelek. Mereka tidak meneruskan pertarungan, malah berhenti. Orang-orang dari pavilion seribu pedang benar-benar ingin merebut makanan dari mulut harimau. Apakah mereka ingin bergabung? Seorang tetua dari kota Dewa Petir bertanya. Seorang pakar dari kota seribu iblis berkata, Tentu saja, kita tidak bisa membiarkan orang lain ikut campur dalam pertempuran kita. Sebelumnya mereka masih bertempur sampai mati, tetapi sekarang, mereka benar-benar bergabung. Namun, itu sia-sia. Kedua belah pihak hanya memiliki tiga puluh orang, dan ada lebih dari seratus Swat Sein di atas mereka. Ini adalah kesenjangan yang besar. Benar saja, saat para pedang suci itu menyerang, para ahli dari kota Dewa Petir dan kota seribu iblis di bawah mereka pun tumbang dalam sekejap. Lari, mereka tidak lagi peduli dengan apapun, dan berbalik untuk melarikan diri. Sekelompok ayam dan anjing tembikar, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Wan Jianyi mencibir dan menjatuhkan orang-orangnya. Setelah orang-orang ini turun, mata mereka juga berbinar. Memang ada banyak hal baik di lembah itu. Wan Jianyi melambaikan tangannya, dan para pedang suci itu mulai menyambar dengan ganas. Mereka tidak ingin meninggalkan seorang pun. Pada saat ini, situasinya berubah, dan seseorang berteriak. Mereka menyadari bahwa harta karun di hadapan mereka telah lenyap begitu saja. Sialan, siapa itu? Siapa yang diam-diam menyerang? Zan Siongfei juga meraum dengan gila. Wan Jianyi juga mendengus dingin. Dia menebas dengan pedangnya, dan ribuan ki pedang menyerbu ke segala arah. Pada saat itu, terdengar suara. Kau ingin mengambil semuanya untuk dirimu sendiri. Nafsu makanmu agak terlalu besar. Cahaya pedang yang memenuhi langit menghilang, dan kekosongan pun hancur. Namun, satu sosok keluar tanpa cedera. Dia mengenakan jubah biru langit berbintang, dan dia sangat tampan. Matanya sedalam langit malam. Melihat orang ini, banyak orang suci pedang menarik nafas dingin. Gu Feng. Bahkan Wan Jianyi mengerutkan alisnya. Gu Feng sama seperti dia, juga seorang jenius didaftar pesiarah. Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah bahwa pihak lain adalah seorang ahli elemen luar angkasa. Ruang angkasa adalah raja, dan hukum ruang angkasa muncul dan menghilang secara misterius. Ini bukan omong kosong. Pihak lain berani menghadapi lebih dari seratus SWOT SAIN sendirian. Hanya keyakinan ini saja bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki siapapun. Namun, Wan Jianyi tidak takut pada pihak lain. Dia selalu sombong. Jadi bagaimana jika pihak lain adalah ahli elemen luar angkasa? Dia sangat percaya diri dengan ilmu pedangnya. Gu Feng, orang lain mungkin takut padamu, tapi aku tidak. Kau ingin merebut sesuatu di hadapanku? Tidak mungkin. Saya ingin lembah ini. Kamu bisa pindah ke lembah lain. Sungguh nada yang arogan. Tidak ada yang tidak bisa saya ambil. Pada titik ini, Gu Feng melambaikan tangannya, dan harta karun serta ramuan roh di bawahnya langsung dilahap abis oleh ruang. Beraninya kau. Wan Jianyi marah, dan para pedang suci itu juga melakukan serangan balik. Dalam sekejap, ribuan ki pedang menyerbu ke arah Gu Feng. 4079. Gu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia berdiri di sana, dan delapan belas lubang hitam muncul di sekelilingnya. Lubang-lubang itu sangat gelap dan terhubung dengan alam semesta. Ki pedang itu ditelan sepenuhnya oleh lubang hitam dan terpancar ke alam semesta. Mereka sama sekali tidak bisa melukainya. Lubang hitam spasial. Banyak pendekar pedang yang ketakutan. Dengan lebih dari seratus orang yang menyerang, itu sudah cukup untuk mengalahkan siapapun. Bahkan para jenius di daftar pesiarah mungkin tidak akan mampu melawan begitu banyak dari mereka. Namun, pria itu berdiri di sana sendirian. Hanya dengan menggunakan kemampuan spasialnya, dia mampu melahap pedang mereka sepenuhnya. Metode ini sungguh luar biasa. Tidak heran mereka tidak dapat memprovokasi kekuatan-kekuatan spasial. Huh! Para santos seratus pedang itu ketakutan. Namun, Wan Jianyi mendengus dingin dan menebas dengan pedang panjang di tangannya. Pedang di tangan Wan Jianyi berwarna hijau tak tertandingi. Itu adalah pedang pembunuh naga. Kekuatannya sangat mengerikan. Itu adalah artefak suci kelas matahari. Ketika pedang ini ditebaskan, retakan muncul di delapan belas lubang hitam. Kelihatannya delapan belas lubang hitam itu tidak dapat sepenuhnya mengalihkan cahaya pedangnya. Benar saja, ke delapan belas lubang hitam itu terbelah sepenuhnya dalam sekejap. Cahaya pedang dingin yang menggigit menyapu ke arah Gu Feng dan menyelimutinya. Luar biasa, warga pavilion Wan Jianyi sangat gembira. Namun, Wan Jianyi mengerutkan kening. Cahaya pedang menyala dan menebas tubuh lawan, tetapi tidak ada darah yang mengalir keluar. Ini berarti pihak lain telah menggunakan sihir spasial untuk menghindar. Pada saat ini, Gu Feng di langit tiba-tiba menghilang. Di belakang Wan Jianyi, retakan ruang hitam muncul. Kemudian, Gu Feng menyerang. Sebuah jari menunjuk ke punggung pihak lainnya. Wan Jianyi tidak berani ceroboh. Dia langsung mengaktifkan Tentou Sun Swats Convergence. Keduanya bertarung dengan sengit. Seratus orang suci pedang roh lainnya semuanya tercengang. Mereka tidak dapat berbuat apa-apa dalam pertempuran ini. Karena Gu Feng bukan orang lain. Kalau orang lain, mereka bisa menyerang bersama. Namun, sihir spasial pihak lain mengubah semua serangan mereka menjadi air yang mengalir. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menonton dari pinggir lapangan. Di sekitar lembah, gunung-gunung yang tak terhitung jumlahnya runtuh, bumi retak, dan langit hancur. Namun, ada beberapa sosok yang berdiri di dua puncak gunung. Mereka menekan barisan pegunungan di bawah kaki mereka, mencegahnya hancur. Di salah satu pegunungan, ada banyak wanita yang mempesona. Yang memimpin mereka adalah Qin Xi'aner. Pada saat ini, dia sedang menyaksikan pertempuran. Di sisi lain, ada Cao Tian Sheng yang tangannya berada di belakang punggungnya. Matanya berkedip-kedip dengan aura misterius. Para pengikutnya di belakangnya berkata, Tuan Muda, menurut Anda siapa yang akan memenangkan pertempuran ini? Sulit untuk mengatakannya, Cao Tian Sheng menggelengkan kepalanya sedikit. Kedua orang ini tidak pernah menggunakan kartu truf mereka yang sebenarnya, jadi saya tidak dapat mengatakannya. Tanpa memperhitungkan kartu trufnya, Gu Feng mungkin sedikit lebih kuat. Memang, di hadapan hukum tata ruang, hukum biasa akan lebih rendah derajatnya. Namun, tidak seorang pun percaya bahwa Wan Jianyi tidak memiliki kartu truf. Di depan, pertarungan antara mereka berdua sangat sengit. Berbagai macam pedang ki muncul satu demi satu. Wan Jianyi benar-benar seperti dewa pedang. Setiap serangannya cukup kuat untuk membunuh mendiang Little Saint. Adapun Gu Feng, dia bahkan lebih misterius, muncul dan menghilang tanpa diduga. Seolah-olah seluruh dunia telah menjadi tempat pelatihannya. Dia telah menjadi penguasa dunia ini, dan setiap saat, dia akan mampu menghindari serangan-serangan itu. Tidak hanya itu saja, dia juga melepaskan segala macam kemampuan ilahi spasial yang mengerikan untuk menyerang Wan Jianyi. Itu hanya karena Wan Jianyi kuat. Jika orang lain, mereka pasti sudah kalah sejak lama. Wan Jianyi ini terlalu kuat. Kekuatannya berada di alam Saint Kecil Akhir, yang satu alam lebih tinggi dari Yukuan. Orang bisa membayangkan betapa mengerikan kekuatannya. Rumor yang berkembang adalah ia bahkan dapat bertarung melawan seorang Saint Sovereign. Tepat ketika semua orang mengira pertempuran akan berlangsung selama tiga hari tiga malam, pertempuran akan sulit ditentukan. Tiba-tiba, cahaya menyelokan muncul dari puncak downfall, menarik perhatian semua orang. Para penguasa suci. Mereka telah bergerak, menyerang ke arah puncak downfall. Bahkan Wan Jianyi dan Gu Feng pun berhenti. Wan Jianyi menatap pegunungan yang mempesona itu dan berkata dengan suara yang dalam. Mari kita hentikan pertempuran ini untuk sementara. Kita akan bertarung lagi setelah puncak fajar berakhir. Bagaimana menurutmu? Aku setuju. Gu Feng pun mengangguk. Ayo pergi. Wan Jianyi membawa ratusan pedang suci dan terbang menuju kejauhan. Gu Feng juga menghilang ke langit. Ayo pergi. Qin Xianer dan Cao Tian Sheng membawa orang-orang mereka sendiri dan terbang menuju kejauhan. Dapat dikatakan bahwa banyak sekali ahli dan jenius telah berkumpul di puncak downfall. Pada saat yang sama, di pegunungan, seorang pria yang mengenakan jubah Tao juga berhenti. Dia menatap puncak di kejauhan dengan senyum di wajahnya. Apakah akhirnya akan dimulai? Sepertinya saya belum terlambat. Pria berjubah Tao ini tampak berusia dua puluhan. Dia tampak sangat muda, tatapannya tenang dan auranya sangat misterius. Aku jadi penasaran dia berasal dari sekte mana. Sebenarnya orang ini tidak lain adalah Lin Suan. Setelah Lin Suan terpisah dari Murong King Cheng dan Li Hong Siu, dia bergegas menuju puncak downfall. Dia memutuskan untuk membuat keributan di puncak downfall. Tentu saja, dia tidak menggunakan penampilan aslinya. Hal ini untuk menghindari pengejaran yang tidak perlu. Dia mengubah penampilannya menjadi seorang pendeta Tao dan berjalan menuju puncak downfall. Pada saat ini, ada empat sosok berdiri di sekitar puncak downfall. Di antara mereka, Saint Sovereign dari Great Desolate Mansion juga ada di sini. Yukuan juga ada di sini. Dalam sebulan terakhir, lukanya sudah sembuh. Saint Sovereign lah yang membantunya memadamkan pedangki. Kalau tidak, dia tidak akan bisa memadamkan pedangki tanpa usaha puluhan tahun. Meski lukanya sudah sembuh, wajahnya masih pucat. Pedangki berbentuk naga telah merusak fondasinya. Dia takut harus mengasingkan diri setelah kembali dari dunia gunung hijau. Namun, jika dia berhasil menaklukkan puncak fajar dan mendapatkan harta karun di dalamnya, dia mungkin bisa segera pulih dari luka-lukanya. Dia bahkan mungkin bisa melangkah lebih jauh. Kali ini, ia dikalahkan oleh Lin Suan. Itu merupakan penghinaan besar baginya. Ia bersumpah akan membuat terobosan dalam basis kultivasinya. Dia akan mencapai alam santo kecil akhir. Kemudian, dia akan mengalahkan lawannya dan merebut kembali posisinya di daftar pesiarah. Empat sosok berdiri di sekitar puncak Downfall. Tiga di antaranya adalah Saint Sovereign dan satu di antaranya adalah Grandmaster Spirit Turtle. Dia diundang oleh para penguasa suci ini. Meskipun Grandmaster Spirit Turtle hanya seorang Saint minor tingkat menengah, pencapaiannya dalam formasi memang kuat. Oleh karena itu, dia dibutuhkan untuk menghancurkan formasi tersebut. Selain dia, ada banyak master formasi lain yang datang. Namun, mereka berdiri agak jauh. Baiklah, Grandmaster Spirit Turtle, Anda bisa mulai sekarang. Salah satu Saint Sovereign dari Istana Virtual Ungu berbicara. Grandmaster Spirit Turtle mengangguk. Dia akan menghancurkan formasi itu. Tiga Saint Sovereign lainnya akan mengerahkan kekuatan mereka untuk menghancurkan Downfall Peak bersama-sama. Tentu saja, selain mereka, para Saint di sekitarnya juga dikerahkan untuk membantu mereka. Jika perlu, mereka dapat bekerja sama untuk menghancurkan formasi tersebut. Semua orang menantikannya. Mereka menunggu saat formasi itu hancur. Pada saat yang sama, di pegunungan yang jauh, sesosok tubuh tengah melihat kekejauhan. Itu Lin Suan. 4080. Cahaya kemasan kembali bersinar di matanya. Guru penyuruh. Huff. Dia mencibir. Pencapaian Spirit Turtle Master dalam formasi memang kuat, tetapi masih mustahil baginya untuk memecahkan benda-benda di dalamnya. Menurut spekulasinya, Spirit Turtle Master paling banyak hanya bisa memecahkan lapisan pertama formasi tersebut. Dia harus bergantung padanya untuk sisanya. Dia hanya akan mempunyai kesempatan ketika para yang mulia suci itu putus asa. Dia harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Begitu dia mengikuti informasi di peta, Lin Suan mulai muncul di sekitarnya. Ada formasi besar di seluruh puncak Downfall. Dia tidak tahu tingkatan apa itu, tetapi hanya dengan melihat deskripsi dan hal-hal yang dibutuhkan untuk memecahkannya, dia tahu bahwa formasi ini telah melampaui yang mulia suci. Mungkin itu telah diatur oleh Raja Suci. Terlebih lagi, seluruh formasi tersebut memengaruhi area yang luas. Tidak hanya Downfall Peak, tetapi ada formasi yang terkubur di tanah di sekitar Downfall Peak. Orang awam tidak dapat mengetahuinya sama sekali. Spirit Turtle Master tidak tahu. Kalau tidak, dia tidak akan mampu menembus formasi Downfall Peak. Tapi dia tahu. Dia punya peta, jadi dia tahu situasi di sini seperti punggung tangannya. Lin Suan berhenti di sebuah pegunungan. Tempat ini adalah salah satu formasi. Dia tidak memecahkannya. Sebaliknya, dia mengendalikannya secara langsung berdasarkan informasi pada peta. Dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Dalam sekejap mata, tiga hari telah berlalu. Semua orang menunggu dengan sabar. Formasi seperti itu tidak dapat dipecahkan dalam waktu singkat. Pada hari kelima, dalam formasi itu, cahaya merah melesat melintasi langit dan terbang keluar. Para yang mulia suci itu juga terkejut. Mereka melihat dengan saksama, tetapi kemudian mereka menarik kembali pandangan mereka. Mereka dapat melihat bahwa itu adalah senjata, tetapi senjata yang rusak. Nilainya mungkin sangat tinggi di masa lalu, tetapi sekarang telah rusak. Oleh karena itu, mereka tidak perlu melakukan apapun. Yang harus mereka lakukan adalah membuka seluruh downfall peak. Jika saatnya tiba, mereka dapat membawa harta karun itu ke dalamnya. Mereka tidak bergerak, tetapi orang-orang di belakangnya memang bersemangat. Karena mereka dapat melihat bahwa kemungkinan besar itu adalah harta karun. Suara mendesing. Berdengung. Cahaya itu menyala dan menghilang di balik pegunungan di bawahnya. Pergi. Banyak orang di sekitarnya naik ke udara dan mulai mencari. Tapi apa lampu merah itu? Sungguh aneh hingga mereka tidak dapat menguncinya dengan jiwa mereka. Mereka hanya bisa mencari satu per satu. Weng. Sepuluh meter di depan Lin Suan, seberkas cahaya merah tiba-tiba turun dan menembus tanah, terus-menerus bergetar. Lin Suan melambaikan tangannya dan lampu merah itu menghilang. Senyum muncul di wajahnya. Itu tombak panjang. Hanya ujung tombaknya yang tersisa, dan tombak itu penuh dengan retakan. Bahkan ada darah merah tua di atasnya. Jelas itu adalah artefak suci yang rusak. Namun, Dao Agung yang terjalin di dalamnya dapat digunakan untuk memahaminya. Di sisi lain, Zhan Xiong Fei juga bergabung dengan tim pencari. Dia sangat bersemangat. Dia bukan hanya seorang pendekar pedang yang ahli. Selain itu, dia juga telah mengembangkan teknik mata, yaitu mata elang ilahi. Sekarang, dia mulai menggunakan mata elang ilahi untuk mengunci lokasi cahaya. Dia berubah menjadi aliran cahaya dan terbang cepat. Itu tidak menarik perhatian siapapun, itu bagus. Dia mendarat di pegunungan di bawah dan melihat bahwa memang ada ujung tombak yang patah di depannya. Hebat, dia ingin merebutnya, tetapi tiba-tiba dia tertegun. Itu karena dia menemukan ada orang lain yang berdiri di depannya. Dia adalah seorang pria yang mengenakan jubah Tao. Itu sangat misterius. Siapa kamu? Cepatlah pergi, ini kesukaanku. Saya dari pavilion 10 ribu pedang. Zhan Xiong Fei langsung mengungkapkan identitasnya. Tidak banyak orang di sini yang berani menentang pavilion 10 ribu pedang. Lin Xuan memiliki ekspresi aneh. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini lagi. Terlebih lagi, dia melihat bahwa pihak lain terluka. Jelas bahwa dia telah diburu. Kamu terluka parah, dan kamu masih berani bersikap sombong di sini. Cepatlah pergi, kau tidak layak menerima seranganku. Lin Xuan berkata dengan acuh tak acuh. Dia melambaikan tangannya dan meraih ujung tombak yang patah itu. Kau sedang mencari kematian. Ketika Zhan Xiong Fei melihat ini, dia menghunus pedang panjangnya dengan tangan kirinya dan menebasnya ke bawah. Gelombang tak terbatas disertai Ki pedang jatuh bersamaan, dan sebagiannya menebas ke arah tangan besar. Kelompok lainnya menyerang Lin Xuan dengan serangan menjepit dari kiri dan kanan. Dentang. Pedang itu menebas tangan besar itu, dan terdengar suara yang memekatkan telinga. Kemudian, pedang itu terpental. Tidak hanya itu, pedang Ki yang menyerang dari kedua sisi juga ditendang oleh Lin Xuan. Bagaimana mungkin? Bagaimana kau bisa menghalangi Ki pedangku? Siapa kau? Zhan Xiong Fei tercengang. Dia adalah seorang saint kecil tingkat menengah, dan juga murid generasi sebelumnya dari pavilion 10 ribu pedang. Siapa sebenarnya orang ini? Mengapa saya belum pernah mendengar tentangnya sebelumnya? Enyah. Lin Xuan melambaikan tangannya dan menamparkan Zhan Xiong Fei lagi. Ah. Zhan Xiong Fei menjerit. Separuh wajahnya hancur. Tubuhnya terbang keluar, melewati banyak pegunungan. Dia jatuh di bawah puncak matahari terbenam. Dengan suara ledakan keras, awan debu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Pemandangan ini tentu saja membuat banyak orang khawatir. Siapa itu? Mereka menoleh. Pada saat berikutnya, mereka tercengang. Zhan Xiong Fei. Dia ditampar di mukanya, dan mukanya hancur. Siapa yang melakukannya? Bukankah ini seperti menamparkan wajah pavilion 10 ribu pedang? Benar saja, para pedang suci dari pavilion 10 ribu pedang memasang ekspresi jelek. Wajah Wan Jianyi juga dingin. Sampah sialan, kau membuatku malu lagi. Mari bertanya apa yang terjadi. Dua orang suci pedang jatuh. Salah satu dari mereka mendukung Zhan Xiong Fei, membantunya pulih dari luka-lukanya, dan memberinya beberapa pil. Orang yang satunya bertanya, kakak senior, apa yang terjadi? Zhan Xiong Fei benci ditampar di depan umum. Dia tidak sabar untuk mencari tempat bersembunyi. Akan tetapi, dia tidak bisa membiarkannya begitu saja. Dia berkata, saya sedang mengejar harta karun dan menemukan seorang Taoist misterius. Dia benar-benar menyerang saya. Adik-adik, ikutilah aku untuk membalas dendam. Apa? Seorang penganut Tao yang gegabuh. Orang-orang ini langsung terbang ke langit. Dua puluh orang suci pedang mengikuti Zhan Xiong Fei dan menyerang balik. Para ahli dan jenius lainnya juga tertarik ketika mereka melihat pemandangan ini. Mari kita kembali dan melihatnya. Sebagian dari mereka lebih memilih menonton pertunjukan. Apalagi formasi belum dipatahkan. Membosankan sekali tinggal di sini, begitu banyak orang yang mengikuti mereka. Di pegunungan yang jauh, dua puluh orang suci pedang langsung mendarat. Orang-orang di sekitarnya pun turut mendarat ke segala arah dan melihat dengan rasa ingin tahu. Benar saja, ada seorang Taoist. Siapa orang ini? Dia tampak asing. Dia dari sekte mana? Aku tidak tahu. Dia begitu kuat hingga mampu membuat Zhan Xiong Fei melayang hanya dengan satu tamparan. Dia seharusnya menjadi orang suci kecil yang kuat. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, apa gunanya? Dia menyinggung pavilion 10 ribu pedang, dan akhir hidupnya akan sangat menyedihkan. Memang, dua puluh orang suci pedang menyerang bersama-sama, dan bahkan kulit kepala seorang orang suci kecil pun menjadi mati rasa. Nak, apakah kau yang melukai kakak senior kita, Zhan? Siapa yang melakukannya secara manual? Cepat potong sendiri. Berlututlah dan bersujud kepada pavilion 10 ribu pedang dan minta maaf. Suara kedua puluh orang suci pedang itu dingin menggigit dan mematikan. Namun, Lin Suan hanya mengatakan satu kata, enyahlah. Jadi bagaimana jika ada dua puluh orang suci pedang? Di alam pegunungan Azure ini, dia mengendalikan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak takut pada 200 swat scene. Nak, kau lah orang pertama yang berani memprovokasi pavilion 10 ribu pedang. Saudara-saudara, mengapa kalian berbicara omong kosong dengan mereka? Bunuh. Dua puluh orang suci pedang menghunus pedang suci di tangan mereka dan menyerang dengan teknik pedang yang mengerikan. Ketika mereka berdua puluh menyerang, itu sungguh mengejutkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.